Biasanya tepung yang terus dicelupin di minyak gelahnya, nah itu biasanya kalorinya tinggi. Dan itu menyebabkan kalau di otak keluar proses pengeluaran dopamin yang membuat orang ketagihan, itu aja yang dicari. Anak-anak itu terutama dia mencari sesuatu yang memang tinggi kalori, itu insting dari seorang anak. Dibandingin dengan misalnya sesuatu yang tait, tait dan manisnya pasti akan milih manis dong, itu insting kita, kalau kita digita, dicelupin, ya kita pasti milihnya yang manis. Antara yang berwarna sama angga, dia akan milih yang lebih berwarna. Jadi emang gampang-gampang susah untuk mengatur pola makan untuk keluarga sih. Pertanyaan diumpetin kali ya, kayak nasa yang paling kecil tuh, dia tulur dada, semua orang kan suka tulur dada. Oke, itu bikin tulur dada, tapi bawahnya tuh saya potongin ini, chop-chop sayurannya. Oh jadi, tulur dada. Terus, taruh sayurnya dibawah, terus baru-baru-baru, jadi kan begitu dia datang kan, oh, tulur aja. Terus, kalau dia balik, tuh warna-warna, sayurannya. Kok, warna-warna agak aneh? Nggak, sama aja. Karena itu manis dikit atau secara apa, berom dikit, tapi itu makan. Jadi kita ketik, tapi sayurannya tetap ada di situ. Oke, ini kan agak teriki ya, Dr. Geben. Ini sebenarnya bisa juga kita lakukan untuk pola makan sehat pada orang dewasa kali ya? Ya, pada dewasa harus yang tadi, seperti, apa namanya, piramida. Piramida, oke. Kemudian dalam sekali makan, lebih baik ada karbohidrat, kemudian ada sayur, dan ada protein. Berapa banyaknya protein sehari, at least harus masuk ke dua telapak tangan. Dua sampai empat telapak tangan orang masing-masing. Kan ada yang buku, ada yang tebel, ada yang buku, ya kan? Jadi kita pakai telapak tangan lah, nggak usah pakai digramin, nanti pusing. Kemudian kalau kita bilang karbohidrat, saiznya seberapa? Karbohidrat ya kurang lebih sekitar satu takerannya itu, satu takeran gelas air mineral. Oke. Jadi sehari ya, dia boleh tiga sampai empat lah. Kalau itu roti ya, dua lembar. Atau kalau itu kentang, ukurannya ya sama, satu gelas air mineral. Itu satu takeran, sehari dia tiga sampai empat. Oke. Dan kalau misalkan kita makan roti, tapi pakai selai kacang, apa aja lagi? Tergantung, sebetulnya. Untuk... Ya, pakai yang enak. Karena anak itu susah banget memang untuk dikenalkan ke saibur. Karena kan lebih berasa mungkin juga di lidah juga lebih enak gitu ya untuk dibapak. Dan pilihan rotinya kali ya. Ya. Gantung, jangan roti putih. Itu penting. Ngomong-ngomong lagi, kita ada fakta yang cukup menarik. Kalau ternyata satu slice pizza itu sama dengan tiga piring nasi. Seperti itu. Sekarang kalau begitu lagi. Ini akan kita lihat ya. Nah, ini jadi. Ada satu slice pizza. Oh, ini kita ngomongin donat. Ini seru juga nih. Donat itu sama dengan penghapiring nasi. Seperti itu. Lebih. Lebih. Tapi itu ada 350an kalori. Nasi satu gelas tadi itu sekitar 200an. Tapi kan donat enak. Gimana? Gimana? Oh, bukanya nggak boleh loh. Bukanya nggak boleh. Ya, cuma tinggal ikutin piramide aja. Namanya cara pengolahan makanan kali ya. Kurangin gorengan. Lebih banyak remus. Terus ya kan. Terus apa namanya. Makanan kalau buat saya sih mungkin nggak usah. Yang organik apa-apa macam. Tidak bersihannya aja sama pengolahannya aja. Mbak Jana. Kurangin gorengan. Lebih banyak remus. Anak kecil. Ada anak-anak. Orang kecilnya. Mereka biasa. Mereka biasa. Pokoknya di rumah tuh nggak ada yang gorengan. Jarang. Kalau kita mau goreng. Paling seminggu sekali. Abang-abang lewat. Ya kan beli. Tau goreng apa-apa-apa. Iya. Karena kita nggak bisa stock. Bener-bener 100% kan. Abang gorengannya.